Selamat malam semuanya, balik lagi nih di podcast Opini Tengah Malam Nah buat kalian yang nonton di Youtube ya, pasti kalian lihat gitu Dimana gue disini dengan ruangan yang baru ya Hari ini gue gak bareng Faris Fedrian, by the way, gue akan berkolaborasi nih sama Temen gue, sahabat gue ya, yang bisa gue bilang ini Dia tau lah cerita gue, dia tau juga film-film favorit gue Dia sering manggil gue tuh Christopher Nolan karena gue cinta banget sama film-filmnya Christopher Nolan gitu Dan kali ini episode ini sangat spesial buat gue Karena kenapa? Karena gue akan merekomendasikan film Yang bisa gue bilang ya, film ini akan selalu mendapatkan ruang di hati penontonnya gitu Jujur gue pribadi film ini selalu gue taruh di hati gue dan bener-bener selalu berkesan banget buat gue gitu Terlepas dari, nanti narasumbernya akan berkolaborasi bareng gue di episode hari ini Tapi emang tiga film ini adalah tiga yang wajib banget kalian tonton Khususnya buat kalian nih, pencinta plot twist gitu Dan mungkin gak perlu berlama-lama lagi kalau kayak gitu Pasang kacamata konspirasinya, tetap open-minded Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam Nah apa kabar para pendengar? Semoga kalian masih sehat-sehat selalu ya yang di Paranoise ini Semoga kalian juga masih dengerin konten-konten Opini Tengah Malam Jadi narasumber gue hari ini gitu Dia adalah sahabat gue Dia adalah teman gue gitu Dia adalah orang yang emang selalu Apa ya Tau cerita gue Tau film-film favorit gue gitu Dan gue sering banget sharing film itu sama dia juga gitu Dan gue tuh pengen banget Dia tuh ada di podcast gue dari lama banget Dari awal banget Opini Tengah Malam gitu Tapi emang belum sempet gitu Langsung aja kalau kayak gitu gue panggil Raden Vandi Andriano Zen Atau biasa gue panggil Vandex Yes, ya kalau kalian lihat di Youtube Kalian juga udah pasti tau Gue di frame sendiri gitu Dan kemana teman kolaborasi lu Bim gitu Teman gue namanya Vandex Gue harusnya sempet kolaborasi dulu harusnya sama dia Dan gue pengen banget gitu Dia salah satu orang yang pengen undang dong main kopi nih Tapi sayangnya 2 bulan lalu Setelah lebaran ya Belum lama gitu Dia pulang duluan gitu Dia udah gak sakit lagi lah ibaratnya ya Dan ya Dia udah gak disini gitu Ini adalah episode untuk mengapresiasi dia Dimana dia adalah salah satu orang yang percaya sama Opini Tengah Malam Dimana dia adalah orang yang percaya Dan suka untuk diskusi film dengan gue Dan dia tuh sering banget rekomendasiin gue film gitu Dia tuh suka banget film juga Dan gue pengen nih film-film yang dia rekomendasiin gitu Dan pas gue tonton itu berkesan banget buat gue Dan gue juga pengen film yang dia rekomendasiin itu kalian tonton juga Dan gue akan rekomendasiin film yang dia suka Karena film ini adalah film yang selalu menjadi Mendapatkan tempat Film yang selalu mendapatkan ruang di hati penontonnya Khususnya hati gue pribadi Itu mungkin sedikit informasi ya Tentang narasumber gue hari ini Nah film pertama itu adalah The Departed Ini adalah film tahun 2006 Ini adalah film yang didirect sama Martin Scorsese gitu ya Dan diperaninnya tadi ya Sama Leonardo DiCaprio dan sama Matt Damon gitu Ada dua latar belakang dari anak mafia masuk polisi Dan anak emang yang Leonardo DiCaprio dari orang yang keluarga narkoba masuk polisi juga gitu Tujuannya si mafia ini ngirim Matt Damon ke polisi adalah Untuk memata-matai polisi Untuk memata-matai apa aja polisi yang lakuin Dan ketika polisi mau nangkep dia Jadi dia tuh mafianya tuh bisa selangkah lebih maju dan kabur gitu ibaratnya Nah Leonardo DiCaprio ini Dia itu ditugasin sama polisi untuk menyamar sebagai mafia Wow Ini udah dua hal yang menarik banget kan Premisnya yang menarik Dimana polisi ngirim Ngirim orang Untuk masuk ke mafia Jadi mafia gitu Dan mafia ngirim anak gitu ya Untuk masuk ke polisi Untuk mata-matain gitu Jadi dua-duanya tuh saling mata-matain Dimana si Leonardo DiCaprio Dia harus masuk ke dunia mafia Dunia gelap ya Untuk memata-matai mafia tersebut Paling kasihan sih menurut gue Karena pengorbanannya dia gila banget Dimana dia harus makan narkoba Dia harus balik ke kehidupan lamanya dia Yang background keluarganya seperti itu dan lain sebagainya gitu Sedangkan Matt Damon Diangkat jadi Kepala polisi gitu lah gue lupa ya Jabatannya apa Pokoknya dia punya pasukan lah Gitu Jadi Matt Damon tuh Suka ngasih informasi-informasi ke mafianya gitu Biar gak ditangkep Biar mulus dan lain sebagainya Sedangkan Leonardo DiCaprio juga Udah jadi tangan kepercayaan mafianya nih Dia ngasih informasi-informasi ke polisi Untuk polisi nangkep ke mafianya ini gitu Jadi menariknya tuh menarik banget sih Kayak ibaratnya ketika transaksi Transaksi berlangsung Itu si Leonardo DiCaprio nya Melaporin ke polisi kayak Dia akan transaksi di pelabuhan Bla 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 Dan akhirnya pas ketika Matt Damon tau Matt Damon bilang ke mafianya Lu ketawan polisi Jangan ke pelabuhan Mending kesini gitu Jadi saling bertukar informasi dan akhirnya jadi Jadi seru gitu loh menurut gue Ini action yang seru banget Plot twist banget Gue suka banget ya Mungkin buat kalian yang suka plot twist Buat kalian yang penggemar Leonardo DiCaprio Wajib sih nonton The Departed ini ya Dan film selanjutnya nih ya Film selanjutnya ini mungkin ya gak asing juga ya Buat kalian Ini adalah Shutter Island gitu Dimana diperankan sama Leonardo DiCaprio lagi gitu Wow ini film-filmnya menurut gue Film-film yang berkesan banget sih Jujur gue ngerasa standar film gue naik Setelah gue nonton film ini gitu Ini di direct itu sama Martin Scorsese lagi gitu Kayaknya tentang Apa ya bisa gue bilang ya Seorang pria Yang diperankan sama Leonardo DiCaprio lagi ya Leonardo DiCaprio dan Mark Ruffalo gitu Ini adalah dia dua bintang besar juga Dimana pria ini mencoba Membongkar kematian Atau kedok dari rumah sakit jiwa gitu Rumah sakit jiwa ini tuh ngerasa Leonardo DiCaprio ini Ada sesuatu hal yang disembunyikan gitu Dimana Kayaknya rumah sakit jiwa ini lebih kayak Apa ya Melakukan hal-hal ilegal gitu terhadap manusia Eh which is itu adalah Percobaan terhadap manusia gitu Makanya dia membongkar itu kan Dia pengen kesana gitu Dan yes Menurut gue creepy banget ya Rumah sakitnya Dan Orang-orang gila disana tuh Bener-bener kacau banget Mungkin gangguan mental ya Bisa gue sebut gangguan mental ya Nanti kalo gue bilang gila gue Kena Ini nih somasi kan Maksudnya gangguan mental ya Dimana Dia tuh Bener-bener Ngerasain banget Kayak Wow ini Parah banget rumah sakit ini parah gitu Dan ngerasa rumah sakit ini kok Banyak banget keganjalan gitu Dan gue ngerasa nontonnya juga creepy Karena orang-orang disana tuh Sangat-sangat creepy gitu Dari ada yang rumah sakitnya tuh Kayak ada apa ya Batch ya Bukan ya Group mungkin bisa dibilang Dibagi group Ada yang bener-bener Masih tahap Biasa aja gitu Ada yang udah bener-bener Kalo tahap parah banget ya Yang udah pernah ngerakuin Kriminal itu Dia tuh gak dikasih lampu gitu Dia gak dikasih lampu Dia gak di Gak diapain ya Gak dapet pencayaan Dan lain sebagainya lah Kayak gitu lah Gitu Dan menurut gue Ini Creepy sih Film yang creepy Itu tadi ya Jadi dia Ngerasa ada banyak-banyak Keganjalan nih Dan dari orang Gangguan mentalnya ini Juga ngasih informasi nih Terhadap si Leonardo DiCaprio gitu Kayak Lu tuh jangan kesini Semua yang disini tuh bohong Dan lain sebagainya gitu Gitu dari sinematografinya Dari Dari Konfliknya Dari banyaknya plot twist gitu ya Dari Kalian tuh diajak mikir gitu Sedikit spoiler untuk Shutter Island ya Dimana endingnya itu kan Kita tau ya Sama-sama Si Leonardo DiCaprio nya itu Dinyatakan gila gitu ya Dinyatakan Kena gangguan mental gitu Dimana dia Gangguan jiwa Gangguan jiwa Lebih tepatnya gangguan jiwa Kok gangguan mental ya Dari tadi gue sebut ya Gangguan jiwa Kalo gangguan mental beda lagi Gangguan jiwa ya Dimana dia itu Dianggap Sebagai Halusinasi atau Delusi Terhadap semua yang dia lakuin Dia adalah pasien sebenernya disitu Yang kayak Wow gila Mind blowing parah gitu Tapi sebenernya Kalo Gue baca-baca ya Treatnya Ending Shutter Island itu adalah Si Leonardo DiCaprio nya itu Sebenernya sadar Dia tuh sadar Dia tuh sebenernya Gak 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 kena gangguan jiwa Karena Dia ngerasa Buat apa lagi Dia fight gitu Kalo seandainya Dia juga udah gak bisa keluar Dari pulau itu gitu By the way Ini rumah sakit jiwanya itu Di satu pulau gitu Jadi lu gak bisa kemana-mana Cuma di satu pulau itu doang gitu Dia bilang gini Satu kata-katanya dia You know gitu This place makes me wonder gitu Which will be worse To live as a monster Or to die as a good man Nah mungkin kalian ngerasa Ya itu cuma Keda kata-kata biasa aja Tapi sebenernya Dia itu ngasih Pilihan gitu loh Kayak Ya buat apa Gue hidup Tapi gue jadi monster gitu Lebih baik gue mati Sebagai Manusia yang baik gitu Dan dia Pas dinyatakan Dia gila ya Dia tuduh gila Dia tuh udah gak ngelawan Gitu Dia udah pasrah aja Karena dia ngerasa Percuma Gue mau ngelawan sampe kapanpun Gue kan tetep dituduh Dituduh gangguan jiwa gitu Gue kan dituduh sakit gitu Jadi yaudah Yaudah lebih baik Gue ngikutin aja Apa mau lu pada gitu Dan pas dia Mau dijadiin bahan eksperimen Dia sama sekali gak takut Dia cuma bilang kayak gitu tadi Ya buat apa Gue hidup tapi sebagai monster Mending gue Meninggal Tapi Sebagai orang yang baik gitu Dan udah jelas Udah jelas banget Kalau di endingnya itu adalah Si Leonardo DiCaprio adalah Sadar jelas Kalau dia tuh Gak sakit Gitu Itu adalah kesimpulan dari gue sih Sebenernya ya Mungkin buat kalian yang Udah nonton Dan punya persepsi lain Bisa aja Langsung aja di Komen di kolom komentar juga gitu Oke Film terakhir ya Ini adalah film yang menurut gue Bagus juga ya Wajib juga ya Ini film Oscar Bisa gue bilang Film dengan scoring musik terbaik Gitu Film dengan kenangan terbaik ya Tentunya Bersama narasumber gue Film terakhir yang gue tonton Bareng dia Gitu Ingat banget gue di Premiere Grand Indonesia Gue dapet tiket premiere Dari sini Krip Gue ngajak dia Disitu gue cerita panjang lebar Dan gue nonton bareng dia Ini adalah filmnya Berjudul 1917 Yes Ini film yang Bagus menurut gue ya Ini film yang bener-bener Bisa gue bilang apa ya Masterpiece Untuk film perang Salah satu film perang Yang wajib banget kalian tonton Gitu Ini didirect sama Sam Mendes Dan diperankan sama George McKay Terus ada Richard Madden Ada Benedict Cumberbatch Ada Andrew Scott Ada Mark Strong Dan banyak lagi Keren banget Karena ini disebut Satu film yang Apa ya Punya Tema Atau punya Sinematografi Yang disebut Apa One take Bukan one take ya One long take ya Ya one take lah Bisa dibilang ya Kayak Seolah-olah lu nonton ini tuh Gak ada Gak ada cutting kameranya Gak ada Kameranya tuh tetep berjalan Kameranya itu Ngikutin Ngikutin si karakternya berjalan Gitu Ini adalah perang Tahun 1917 ya Perang dunia pertama Gitu Dimana menggambarkan Seorang prajurit Yang ditugaskan ya Untuk melaporkan Ke crew Eh ke grup mana Untuk jangan maju Gitu Karena musuhnya itu Udah masang jebakan Gitu Kalau seandainya dia Mereka semua Gak ada yang menyampaikan Informasi itu Maka akan Mati semua Orang banyak banget Korban jiwa disana Kayak gitu Dan ditugasin Dua orang Untuk kesana pergi Sedangkan dia harus melewati Banyak banget titik berbahaya Itulah intinya Dan gue ngerasa Nonton film ini tuh Bener-bener kayak Kameranya tuh Ngikutin peremeran utamanya Ngikutin terus Gitu Dan dimana Keren banget Parah sinematografinya Kacau banget Sinematografernya itu Adalah Roger Dickens ya Dimana Dia tuh Gila sih Keren banget Mungkin Dia kalo gak salah tuh Sinematografernya Blade Runner juga ya Gue lupa tapi Kalo gak salah dia juga Itu permainan warnanya Gokil banget Dimana Kalo kalian udah nonton ya Adegan pas Si pemeran utamanya lari Lari Terus di bom Dan lain sebagainya Itu kan ada Cahayanya itu kan Ganti gitu ya Dari gelap Terang Gelap Terang Gelap Terang gitu Dia tuh bener-bener Bener-bener natural gitu Dia bener-bener Pake pencahayaan tuh Yang lightingnya tuh Gila banget gitu Dan itu yang gue Gue salut banget gitu loh Dan Film ini karena One take gitu ya Ibaratnya Paling lama setau gue Faktanya adalah 12 menit 12 menit itu Tanpa berhenti Lu bayangin Kalo seandainya ada Salah satu orang Yang salah acting Udah pasti dimarahin Dumpa sutradaranya Abis-abisan gitu kan Wow banget Wow banget Gila Ini Mungkin kalian bisa Lihat perpindahan Atau cutting scenes Itu dari Transisi Ketika misalnya Nyebur air Atau gak masuk Kedalam pintu Mungkin itu transisi gitu Tapi sejauh Sisanya sih Menurut gue Nalir aja Gue sampe pas nonton tuh Kayak Premier tuh tepuk tangan Gue setepuk tangannya itu Gue Sebagus itu Di 1917 tuh Buat kalian yang suka Nonton film perang Tapi gak terlalu suka Yang Banyak aksi Gitu Yang ibaratnya Lebih nonjolin drama Gitu Gak terlalu Bunuh-bunuhan itu Gak terlalu parah banget Mungkin bisa dicoba ya 1917 Karena gue nontonnya pun enjoy Itu tadi ada 3 film Yang gue Sebutin tadi ya Ada di Departed Ada Shutter Island Dan ada 1917 gitu Itu adalah 3 film yang Berkesan buat gue Selalu Menjadi Apa ya Selalu mendapatkan tempat Atau ruang Di hati gue juga Gitu Dan gue yakin juga Akan mendapatkan ruang Di hati penonton juga Penontonnya Gitu Dan gue yakin buat kalian yang udah nonton Kalian sangat setuju Terhadap Betapa bagusnya 3 film ini gitu Mungkin Closingnya Gue mau ngucapin thank you Untuk para noisian ingin Sampai sekarang Dan spesial thank you Untuk Raden Vandi Andriano Zen Vandex Gitu Mau sampai kapanpun Gitu Gue bakal tetep mention Namanya dia Gitu Di Di siapapun Ketika ditanya Salah satu orang yang berjasa Di podcast Lu tuh siapa sih Bim Gitu Dan gue pasti akan jawab dia Salah satunya Dia salah satu orang yang percaya Dan Wow Sungguh cepat ya Dia pergi gitu Belum sempet ketemu Gitu Dan secara mendadak Gitu Ya oke Which is gue Ya oke Gitu Mungkin gue ketemu dia Gitu Mungkin Gue ke rumahnya dia Tapi bedanya adalah Gue harus pake baju hitam Untuk yang Terakhir kalinya juga ya Gitu Gue ngeliat dia Gitu Dan wow Tuh Campur aduk Sedih banget Gitu Dan yes Spesial ini untuk lu Dex Bisa langsung join discordnya Opini Tengah Malam Segitu aja di Opini Tengah Malam Sampai ketemu di episode berikutnya Bye Sampai ketemu di episode berikutnya